Hai nah bisa seperti itu dia disini juga akan ada dua juga ya Oke spring dia nanti ke sana kebelakangnya nah ini adalah salah satu contoh konsep untuk menggambar rumah bertingkat yang dapat dikategorikan mudah ya ini adalah misalkan gentangnya ya atap itu adalah contohnya baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat sobat semuanya pada kesempatan ini saya akan berbagi pengalaman tentang bagaimanakah caranya kita untuk menggambar rumah tingkat dua ya atau kita akan belajar menggambar rumah tingkat yang mewah ya Nah disini pada konsep dasar ini kita baru akan membahas dan menggambar mencoba menggambar yaitu bagian dasar-dasarnya dengan menggunakan teknik-teknik imajinasi ya untuk cara mewarnai nya itu nanti kita sesuaikan dengan keinginan kita dan akan kita lanjutkan untuk video berikutnya nah disini untuk menggambar rumah bertingkat atau rumah mewah itu adalah sangat mudah sekali disini saya demokan dengan menggunakan media yaitu apa itu whiteboard ya kemudian ada bot marker nah disini yang pertama-tama itu adalah kita harus punya imajinasi tiga dimensi ya teman-teman disini sama hanya dengan bangun ruangan yang disini adalah misalkan kita mulai dari yang paling bawah ini adalah kita misalkan membuat pilarnya dulu ini adalah pilar ya nanti kita bisa warnai kemudian disini kita beri untuk balok ya kemudian di berikutnya disini nah ini adalah untuk sampel jadi dasar-dasarnya dulu kemudian berikutnya disini kita bisa tambahkan nah seperti ini ini adalah sebagai pak wujudan tiga dimensi ya nah kemudian disini kita kita tambahkan pilarnya ini kita tambah ke atas kemudian disini kita buat atap ya oke seperti ini teman-teman nah ini adalah kelanjutan ke sana misalkan disini kita kasih pagar ya nah pagar ini karena ini adalah sifatnya di lantai dua ya nah ini kita kasih pagar pagarnya ini lurus dari atas ke bawah supaya nanti terlihat ini seperti beneran gitu ya oke seperti itu kemudian nah disini kita kasih nah seperti ini teman-teman nah ini adalah untuk langkah depan ya ini keramik untuk langkah depan nah semacam seperti ini misalkan kemudian disini bisa kita kasih nah semacam seperti ini atau tangga gitu ya atau mungkin jalan untuk kesininya fondasi gitu ya kemudian disini kita kasih pintu pintunya misalkan di tengah kemudian disini misalkan untuk jendela nah ini untuk angin-anginnya ya oke nah bisa seperti itu nah bisa seperti itu lihat disini juga ya misalkan ada dua juga ya oke seperti ini dia nanti kesana ke belakangnya nah ini adalah salah satu contoh konsep untuk menggambar rumah bertingkat yang yang dapat dikategorikan mudah ya nah ini adalah misalkan gentengnya ya atap nah itu adalah contohnya selain itu misalkan kita juga bisa menggambar mulai dari bawah dulu ya misalkan untuk tampil seperti ini misalkan awalnya adalah seperti ini ini tampak depan ya misalkan nah ini kan ini adalah untuk lantai atas kemudian disini kita kasih pintu di tengah nah kemudian bagian dalamnya ada cendela kemudian ini misalkan untuk atapnya nah semacam ini saja misalkan ya nah ini kemudian disini barulah kita lanjutkan ke bawah nah oke seperti ini nah ini sudah bisa menjadi rumah bertingkat juga ya nah oke seperti ini kemudian supaya bisa kelihatan seperti 3 dimensi nah ini nanti kita bisa tambahkan ke sampingnya nah ke samping sana ya misalkan nah seperti itu ya disini untuk pintu utama kemudian kita bisa kasih cendela sesuai dengan keinginan nah nah seperti ini untuk menggambar rumah bertingkat itu adalah tekniknya ada berbagai macam ya bisa dicoba satu persatu jadi jadi tentunya sesuai dengan imajinasi kita ya untuk menggambar itu oke demikian untuk teknik menggambar yang lain dan juga mewarnai berikutnya termasuk pemandangan simak video saya berikutnya ya sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati